Terima kasih. Seminar dan Kompetisi Propaganda Anti Korupsi 2016, Manager BPP Telkom Universiti Ibu Majidah. Kepada Ibu kami persilahkan. Yang kami hormati, Warik Satu Telkom Universiti Bidang Akademik dan Sistem Informasi. Yang kami hormati, Dr. Henry Sulistio Budi. Dan yang kami hormati, Mbak Ririana, rekan-rekan Open Lips atau Perpustakaan Tell You, dan rekan-rekan BPP, serta yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang merupakan bagian dari event tahunan yang diselenggarakan oleh Telkom Universiti, melalui bagian pengembangan pembelajaran, yaitu kegiatan kompetisi propaganda anti korupsi, di mana pada tahun ini tema utamanya adalah mahasiswa cerdas, mahasiswa berintegritas. Dan salah satu kegiatan yang ada pada kesempatan ini adalah workshop dengan tema cegah korupsi dengan literasi. Mengapa ada tema tambahan dalam kegiatan ini? Karena plagiarism juga merupakan bagian dari korupsi. Dan mengapa Telkom Universiti selalu mengagendakan dari mulai tahun 2014, sebelumnya sudah dimulai oleh IT Telkom di tahun 2013 kegiatan tersebut. Karena jika kita lihat dari data internasional transparansi, bahwa kondisi Indonesia, skor Indonesia itu dalam kaitannya dengan persepsi korupsi di antara skor 34 dan sampai dengan tahun 2015, skor kita hanya bisa naik dari 32 sampai 34. Nah ini skor tersebut di bawah angka 50, artinya kondisi Indonesia itu termasuk kategori negara yang sangat bermasalah dalam kaitannya dengan korupsi. Kemudian di tahun 2012, instruksi Presiden nomor 17 itu menginstruksikan antara lain perlu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan ketika itu melalui surat edaran dikti dengan menghimbau seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pendidikan anti korupsi dalam kurikulumnya baik dalam mata kuliah wajib, pilihan, maupun mata kuliah lain yang relevan. Nah yang diambil oleh Telkom Universiti tidak melekat dalam mata kuliah formal, tetapi pendekatan yang dilakukan adalah student center learning, yaitu membangun karakter building melekat langsung pada adik-adik melalui berbagai kompetisi tahunan. Dan Alhamdulillah di tahun ini jumlah kompetisi tersebut meningkat antara tema-tema kompetisi atau jenis kompetisi yang dilaksanakan meningkat. Antara lain adalah adanya iklan layanan masyarakat, kemudian lomba karya ilmiah, dan serta film pendek dan sebagainya. Dan untuk tahun ini peningkatannya adalah lebih dari 100 persen pesertanya, tahun ini mencapai sekitar 500-an peserta. Nah pada kesempatan yang sama juga BPP di bawah Warek 1, Dr. Heru Yanto, dan juga Dir Akademik, punya kewajiban juga untuk meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu, yaitu produktivitas kelulusan tepat waktu, tanpa mengabekan kualitas. Oleh sebab itu, event ini pun dimanfaatkan untuk mengadakan workshop yang mana meningkatkan kemampuan adik-adik dalam menulis karya ilmiah serta publikasi karya ilmiah. Artinya, bahwa tugas kita bersama, terutama generasi muda, untuk menanggulangi korupsi itu bisa dilakukan dengan berbagai hal. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini, adik-adik bisa memanfaatkan event tersebut dengan sebaik mungkin, walaupun jumlah peserta dibatasi hanya 80 orang, tapi kata-kata atau terminologi literasi itu tidak sekedar memahami dan mampu menganalisis, tapi itu melekat dalam diri kita, tumbuh kesadaran, serta bisa menularkan kepada teman-teman adik-adik. Harapannya demikian. Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan, dan apresiasi juga kami sampaikan kepada jajaran pimpinan TELU yang selalu memfasilitasi dan memotivasi bagian pengembangan pembelajaran untuk mengadakan event-event yang kaitannya dengan pembelajaran dan karakter building, serta kami sampaikan juga terima kasih kepada para narasumber kami, yaitu Dr. Henry, kemudian Mbak Ririana, serta nanti ada Mas Kiki, Bapak Kiki Maulana, PhD, yang akan memberikan materi terakhir. Dan sekaligus pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada rekan-rekan BPP, rekan-rekan OpenLib, Mbak Wul, Mbak Lia, kemudian Mbak Oktri, dan semuanya yang telah membantu keberhasilan acara ini. Semoga ini tidak hanya merupakan kegiatan kali ini, dan kita bisa memfasilitasi adik-adik dengan berbagai kegiatan lain. Terima kasih. Bila hitafiq wali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Majida. Baik, Bapak Ibu, serta peserta workshop, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan dari URX1 Telkom Universiti, Bapak Heru Wianto. Sekaligus kami mohon Pak Heru untuk membuka kegiatan ini. Kepada Pak Heru kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya lanjutkan sedikit kebiasaan Pak Rektor, kalau pas ada forum gini untuk salam Telkom dulu ya, supaya agak semangat dan tidak terlalu, semakin jauh dengan suasana makam gitu ya. Sepi gitu ya. Semangat pagi! Pagi! Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir, sekaligus mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya Bapak Dr. Henry Sulesio Budi, SHLM, dari Universitas Pelita Harapan. Pak Henry ini adalah Ketua Program Pasar Sarjana S2 dan S3 Hukum ya di UPH. Juga yang saya hormati Ibu Ririana, yang sangat muda sehingga tadi disapanya dengan Mbak Ririana, dari I Group Asia Pacific Limited ya. Mbak Ririana adalah produk spesialis. Antara lain produknya adalah Identicate ya. Salah satu software similarity checker yang kita pakai di kampus kita. Mbak Ririana, namanya empat huruf pertamanya sama dengan yang di rumah saya. Kita panjatkan puji syukur Gatirat Allah SWT untuk semua karunia yang dilimpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Segala macam berkah dan rahmat kehidupan bagi kita semua. Antara lain adalah kesempatan untuk diberikan waktu banyak belajar, kemudian berbuat kebaikan bagi sesama. Pada pagi hari ini, ada satu kegiatan dari serangkaian pekan anti korupsi yang sebenarnya puncaknya nanti pada tanggal 9 Desember. secara internasional ya, termasuk nasional. Dan Indonesia, termasuk Telkom Universiti, punya inisiatif juga untuk berkomitmen.